Intro Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Bandung menggelar sosialisasi program Sakola atau Senam Kreasi Kota Layak Anak di kawasan Jalan Kopo, Kota Bandung. Program baru tersebut sebagai bentuk perhatian khusus terhadap fenomena yang memprihatinkan saat ini yakni angka ketergantungan anak terhadap gawai yang semakin meningkat. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung melansir saat ini banyak anak yang dibawa ke rumah sakit jiwa didominasi oleh kecanduan terhadap gawai. Untuk itu salah satu langkah penyembuhannya adalah dengan membiasakan berolahraga yang menyasar pada syaraf-syaraf otak. Senam ini disosialisasikan langsung pada ratusan guru, TK, dan PAUD agar nanti bisa dipraktekan pada para muridnya. Gerakannya pun sederhana, namun langsung berdampak pada syaraf. Seperti sentuhan pada belakang telinga, siku, leher belakang, dan lainnya. Tujuannya adalah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat. Jadi peralihan memudahkan gemar olahraga, senang berolahraga, dan supaya generasi kita ini menjadi generasi yang sehat. Dan dua, nah ini pesertanya dari guru-guru PAUD, TK, dan SDI, dua. Gerakan yang dilakukan dalam senam sekolah ini diyakini dapat mengobati rasa kecanduan anak terhadap gawai karena tiap gerakan menyentuh langsung syaraf-syaraf bagian otak. Diharapkan dengan program senam kreasi Kota Layak Anak ini, angka kecanduan terhadap gawai bisa menurun dengan dorongan kuat dari para orang tua dan guru di sekolah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!